Halo guys, balik lagi bersama gue Dimzidim Jadi hari ini kita akan review Honda Beat Deluxe Smart Key Jadi ini adalah T-port tertinggi dari Honda Beat sendiri Karena sudah pakai Smart Key Dari warnanya sendiri ini blue matte Jadi itu Nanti kita akan bahas Apa bedanya dengan yang biasa Nah Dari buritan sendiri Kita lihat dulu desainnya Nah ini untuk Beat ini Cenderung lebih Agak semok sih bagian sininya Dibandingkan dengan Yang lama-lama Oke, nah dari depan sendiri Kita lihat yuk Nah ini disini Nah ini dia Si Honda Beat Yang Baru Itu di belakang ada Honda Beat lama Cuma gue gak tau punya siapa Jadi gue gak bisa bandingin Nah ini untuk dari tebeng depannya Seperti ini Dari batok Oke Sini teman-teman bisa lihat Kalau gue bilang sih Cetnya sih bagus Cuma kayak finishingnya itu Kurang rapi ya Di depan-depan sini Masih ada ekses Yang belum terpotong dengan sempurna Dari catnya sih oke Gue gak punya standar Untuk Alat untuk mengukur Ketebalan cat Jadi yaudahlah Kita iniin aja ya Nah Untuk si Ini sendiri Tebeng depannya seperti ini Jadi berbeda dengan Beat yang disana Jadi Disini lampunya lebih Nah Begitu Jadi ini Kayak Sebenernya sih lampunya juga dua Sama kayak yang lama Disini ya Tapi ini kayak Lebih tajam aja gitu Ininya lebih ke bawah Dibandingkan sama yang lama Ini lebih Meruncing Ya Spockboardnya juga Lebih lebar sedikit Dibandingkan dengan yang lama Ya Oke Jadi disini Buritannya juga lebih Meruncing ke bawah gitu ya Set Nah Dibandingkan sama yang lama Oke Nah Dari samping sendiri Lebih tajam-tajam ya Dibandingkan dengan yang lama Ini lebih Apa namanya Lekukan bodinya lebih Oke Ya enggak Nah Tuh Kalau peleknya sendiri Sampai sama sama yang lama Itu ya Itu juga sama Yang lama Yang lama Oke Jadi kita ke Samping sekarang Nah disini kayaknya lebih Gemuk ya Disini lebih gemuk Dibandingkan dengan yang lama Nah disini sih Kalau disini sama aja Ya Untuk si Buritannya sendiri Ya disini banyak Detail-detail kayak begini nih Ya Sekarang Kalau yang dulu kayaknya Lurus-lurus aja sih Ya Tuh Banyak detail-detail Dibandingin sama yang lama Oke Terus Lalu Untuk si emblem beat ini Ada di Tipe smart key Ya Jadi dia paling tinggi Kalau yang biasa Pake sticker Ya Ini bulitan-bulitan ini Juga berbeda dengan yang lama Gue lebih suka yang ini sih Dibandingkan dengan yang lama ya Ya Jadi lebih Agresif Gitu ya Dari yang belakang sendiri Ya Nah lampunya ini agak besar Jadi mengingatkan gue sama Honda Vario lama ya Kan kayak gini juga gitu loh Dulu dari dulu jaman beat Yang lama Dia lebih meruncing ke atas gitu Nah kopi ini melebar ya Nah disini skopur belakangnya juga Beberapa Ada detail-detail seperti ini Ya Jadi membedakan dengan yang lama Nah Dari Segi mesin dan kenalpot Mesin sih tetap sama Ini cover kenalpotnya aja Yang berubah Oke Nah Itu dia Lalu Kita ke sebelah kiri ya Sama aja sih semuanya Itu ya Oke Nah di belakang ini Masih pada bawah lamp semua Ya Coba kita lihat dari Depan Oke Nah ini disini Kompartemen ini masih tetap sama Nama yang lama Cuma dia agak beda dikit Ini gede dikit deh Ya Bandingkan sama yang lama Karena ini lebih Nah begitu Oke Nah disini ada fitur smart key nya Ya Nah gitu Set Oke Nah kita lihat speedometer nya Ya Beda sama yang lama Ya Yang lama itu Tapi Aduh ini Ini banget sih Ada spasi Disini yang Coba kita lihat yang lama Nasar kan gue Nasar kan gue Ya Disini yang sama juga sih Tapi disini lebih glossy Jadi ya begitu Beda sih Ya Disini masih tetap ada spasi Gak tau kenapa Ya Ya harusnya sih agak rapat disini Terus kalau gue bilang sih Ya namanya motor Entry level Pasti ada Apa namanya Gini lah kayak gini Kurang finishing nya Kurang lah Ini itulah Yaudah lah Gak apa-apa Namanya juga beat Ya Nah ini kita lihat di speedometer nya Ya Nah disini ada Idling stop Ya Ini aki Coba kita lihat lagi Nah itu dia Ada aki Disini ada lampu jauh dekat Lampu Send Ya Nah itu apa lagi Itu lagi Oh lampu Indikator Mil Ya Nah disini juga dashboard nya ada Beberapa inggrif Apa Motif-motif begini Jadi lebih Ini ya Lebih lucu ya Dibandingkan dengan main lama Oke Jadi itu Ya Spionnya sendiri masih sama Nah kita lihat Bagasinya ya Nah disini Bagasinya sih Ya begitulah Dengan beat Bagasinya ya Cukup Cukup Seiprit sih Tapi ya fungsional Gue bilang sih Tidak bisa Helm half face Tidak bisa Nah disini ada beberapa Inggrif juga Yang Di Apa Ada nih Ini cakep sih Cuma Kalau gue bilang ini Yang ganggu dikit Tapi ini bisa bikin Maintenance Bohlam Lebih mudah sih Tinggal Clek gitu ya Tinggal Clek Bisa diganti Dengan Bohlam yang lain Aftermarket Segala macam Bisa Ya Nah ini body kasarnya Kalau body kasarnya sih Gue yakin Nah Gini mal Kena kuku juga Kayaknya Gores ya Nah disini Ini Ini Apa namanya Handle ini Berubah dari besi Ke plastik Dan juga ada motif Seperti ini Oke Jadi teman-teman semua Harus tau Ini yang mengurangin beban Sampai 2 kilo Nah terus Ini Joknya sendiri Masih sama Main dulu Ya Nah kita lihat Kedepan Sorot lampunya ya Ini kita nyalain dulu Ini sorot lampu Ya Jadi yang tengah itu Nah Yang tengah adalah Lampu jauhnya Ya Oke Jadi semuanya ini Masih Masih Bawah lamp Yang ini aja LED ya Oke Nah disini Ada fitur CBS juga Ya Jadi fitur CBS adalah Ya kalau misalnya kita Ngerem kesini Ini dia ada Bautnya yang Terhubung ke Sebelah sana Ini nanti Sebelah sana Akan sedikit Tertekan Jadi Break biasnya Bisa Lebih Balance Ya Oke Tuh Ini Ininya Suara motornya Oke Jadi seperti itu Nah ini sendiri Kalau misalnya Posisi kaki ya Cukup 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 aja Sih Masih agak Lega dikit Kebelakang Ini buat galon Masih oke Nih Ya Masih Masih oke Ya Itu dia Nah ini Kompartemen gue penasaran Coba kita lihat Yang lama Ya Yang lama Ini agak sedikit Oh iya Bener Lebih Lebih Gede Yang Baru Lebih Gede Yang Baru Ya Disini Juga Ini Lebih Rata Dibandingkan Yang Yang Lama Boleh Yang Lama Nah Ini dia Dia Agak Kecil Nah Ini Sendiri Apa Namanya Kompartemen Ini Jadi Buat Ngecas Disini Ini Ada Karet Ini Jadi Ini Kalau Hujan Gak Bakal Kena Basah Disini Dia Ada Kecil Yang Tidak Apa Apa Bisa Yang Penting Soket Seperti Ini Jadi Ini Lebih Ini Lebih Apa Namanya Lebih Oke Ya Kalau Dari Fitur Disini Lebih Banyak Satu Dua Ya Begitulah Ya Banyak Si Oke Ini Untuk Fitur Fitur Dan Segala Macem Yang Warnanya Oke Jadi Inilah Review Honda Bit Ya Oke